Intro Kembali di Net12, tradisi merayakan kemenangan di Harinan Fitri selalu hadirkan cerita baru. Kami temani lebaran Anda bersama orang-orang terkasih dengan beragam informasi terkini dalam Netmodiq. Ya kini saatnya kita lihat kondisi lalu lintas menggunakan aplikasi Waze. Ya. Ini kawasan yang pertama akan kita lihat. Tepatnya di tol. Tau Cikampek ya Tomi ya. Ini kemacetan cukup terlihat parah. Ya padat di sini. Sudah banyak Waze yang mengirimkan pesan. Kita lihat di sini Waze. Heavy traffic. Heavy traffic. Dan Waze ini sudah menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 10 km ya. Ya ini 26 menit yang lalu. Ini arahnya dari area Kalimalang menuju ke Kiai Haji Nur Ali. Iya betul dan rata-rata kendaraan di sana hanya bisa menempuh jarak kecepatan dari 5 km hingga 4 km per jam ya Tomi ya. Betul. Tol Cikampek ini sepanjang tol Cikampek yang Cikunir Cikarang ini macet kondisinya ya. Dan ini masih berlangsung sampai masih terus berlangsung ya. Jadi bagi para pemudik yang melewati daerah Tau Cikampek diharapkan untuk selalu bersabar dan hati-hati ya. Betul. Tepatnya di daerah Grogol ini sudah ada kemacetan yang tidak berat seperti tadi. Itu moderate traffic. Wazer kita tadi juga sudah memberikan pesan ini 49 menit yang lalu. Jadi tidak terlalu terjadi kemacetan yang berarti di daerah sana. Coba kita lihat untuk cek di daerah Jakarta Jalan Panjang. Jakarta Barat ini menuju ke Grogol. Sebentar. Jalan Panjang. Oke. Ya terlihat juga terjadi kemacetan yang cukup. Iya betul. Di daerah ini ya Tommy ya. Tol Jagorawi. Tol Jagorawi juga terjadi kemacetan. Macetnya cukup parah dan ini ada polisi yang berjaga-jaga. Betul. Tetap ada polisi di sana terlihat. Meski di hari lebaran tapi polisi karena adanya kepadatan lalu lintas itu mengatur lalu lintas di sebelah sana. Iya betul. Ini memang terpantau masih terus akan bertambah ya. Arus kendaraan. Dan ini untuk terus mengetahui kondisi lalu lintas paling update serta mengetahui jalur alternatif dalam berkendara. Aplikasi Waze dapat Anda download secara gratis di smartphone Anda melalui Google Play atau App Store. Tetaplah waspada dalam berkendara. Dan ini untuk terus mengetahui kondisi lalu lintas yang berkendara. Terima kasih.